Perkenalkan nama saya di Febriantis Manungkali dengan NIMM 2022-04-003. Pada tanggal 2-3 Oktober 2021, saya dan teman-teman melakukan perhatian di Miki Resort Berastagi. Ada beberapa informasi yang kami dapatkan di sana, baik itu perhotelan ataupun tebel mener. Ada pun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UTS mata kuliah sistem informasi. Tebel mener adalah etika umum yang digunakan ketika sedang mengonsumsi makanan, termasuk di dalam penggunaan alat-alat makan hingga posisi duduk yang baik. Ketika di Miki Resort, kami mempelajari beberapa tebel mener yaitu 1. Saat duduk di kursi, tegakkan tubuh dan jangan membungkuk, apalagi bersandar pada kursi. 2. Saat sedang menyantak makanan, pastikan kedua tangan memegang peralatan makan tanpa kedua siku menyentuh atas meja. Posisi siku tangan berharus berada di udara, tetapi jangan terlalu tinggi. 3. Kunya makanan dengan mulut tertutup rapat, hindari mengeluarkan suara. 4. Berbicara lah pelan namun dengan pengucapan yang jelas. 5. Gunakan serbet ketika batuk atau bersin. 6. Taruh peralatan makanan dalam keadaan terbalik dan membentuk huruf X. 7. Ucapkan permisi sebagai tanda meminta izin apabila ingin pergi ke kamar kecil. 8. Tutup mulut apabila membersihkan sisa-sisa makanan di mulut. 9. Cicipi makanan dengan porsi yang lebih sedikit terlebih dahulu. Ketika kami di Mickey Resort, kami juga mempelajari sejumlah peralatan hidangan beserta fungsinya. Yang pertama adalah sendok dan garpu. Ukuran sendok dan garpu pun sebetulnya beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya, sendok jenis sup memang khusus digunakan untuk menyendok sup saja. Kemudian ada sendok untuk khusus menyantap sajian dessert. Dan yang kedua adalah pisau dan garpu. Jika sajian yang dihidangkan berupa daging dan sejenisnya, maka pisau dan garpu merupakan teman menyantap. Cara menggunakan keduanya tidak sulit. Pertama-tama dapat memegang garpu di tangan kiri dan pisau di tangan kanan. Kemudian tusuk daging menggunakan garpu, kemudian digerakkan pisau untuk memotong daging. 3. Serbet Menggunakan serbet juga memerlukan estetika yang harus diperhatikan. Caranya sangat sederhana. Cukup membetahkan serbet di atas lutut sesaat sebelum makan. Apabila ingin menyekam mulut, cukup gunakan sudut serbet saja. Pada saat di Mickey Resort, kami juga mempelajari jenis kamar hotel berdasarkan jumlah penghuni, yaitu single room. Jenis kamar hotel single room memiliki satu tempat tidur single untuk hunian satu orang. Kemudian yang kedua adalah twin room. Jenis kamar hotel twin room memiliki dua tempat tidur single dengan sandaran kepala terpisah yang dimaksudkan untuk hunian ganda. Kemudian yang ketiga adalah double room. Jenis kamar hotel double room memiliki satu tempat tidur ukuran double untuk hunian dua orang. Dan yang keempat adalah triple room. Jenis kamar hotel triple room terdiri dari tiga tempat tidur single terpisah. Tiga orang tamu dapat menempati kamar ini. Yang kelima adalah standard room. Jenis kamar hotel standard room biasanya hampir sama dengan single room. Jenis kamar hotel ini cocok untuk wisatawan tunggal atau pasangan. Kemudian yang keenam adalah deluxe room. Jenis kamar hotel deluxe room tersedia dalam varian single deluxe dan double deluxe. Perbedaan utama antara kamar standar dan kamar deluxe terdapat pada harga dan ukurannya. Deluxe room memiliki ruang kamar yang lebih luas dan menawarkan pemandangan yang indah. Di Mickey Resort kami juga mempelajari beberapa istilah yang digunakan dalam hotel. Seperti check-in, yaitu sebuah proses registrasi tamu yang datang untuk memesan kamar. Dan yang kemudian adalah check-out, artinya adalah proses tamu yang keluar dari kamar hotel dan melakukan proses pembayaran. Kemudian stay-over, yaitu perpanjangan masa tinggal tamu di hotel. Kemudian full set menu, merupakan menu yang dapat dipesan secara paket. Biasanya paket tersebut terdiri dari hidangan pembuka, hidangan utama dan juga penutup. Kemudian buffet, sebuah jemuan untuk prasmanan dan memiliki banyak pilihan menu hidangan. Selanjutnya adalah pit, yaitu istilah nota sudah terbayarkan secara lunas. Kemudian void, yaitu proses pembatalan transaksi. Di Mickey Resort, kami juga mempelajari cara menata spray dengan benar. Memasang spray pada tempat tidur memiliki terinya sendiri agar tampak rapi dan mulus. Saat memulai memasang, bentangkanlah spray di tengah kasur dan pastikan terbuka lebar hingga menutupi seluruh area. Jika spray tidak memiliki karet di bagian sudutnya, kita bisa membuat simpul agar lebih mudah dari saat dipasang. Lalu, masukkanlah ujung spray ke bagian bawah kasur secara rata. Agar tempat tidur tampak rapi dan enak dipandang, jangan sekedar asal lipat selimut. Bentangkanlah selimut dan atur secara simetris di atas tempat tidur. Masukkanlah kedua ujung bawah selimut ke bagian bawah tempat tidur. Pastikan juga bagian atas selimut berjarak 30 cm dari ujung tempat tidur. Untuk sentuhan terakhir, jangan lupa rapikan bagian selimut yang menjuntai ke bawah dan lipat bagian atas selimut. Setelah menata spray dan juga bed cover, aturlah posisi bantalnya. Saya mengucapkan terima kasih terhadap pihak hotel yang telah memberikan informasi terkait table manner dan juga perhotelan. Semoga dengan adanya praktik ini, memberikan manfaat terhadap saya dan juga teman-teman lainnya. Terima kasih telah menonton!